Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share tips cara menerapkan untuk jualan di tiktok afiliate dan itu bisa laku dan juga pecah telur. Nah caranya kayak gimana, misalkan buat temen-temen tuh banyak banget yang komen, belum pecah telur nih udah lama, terus banyak juga yang komen, kenapa ya gitu video yang di share itu gak laku sama sekali. Aku mau share tipsnya dan ini berdasarkan pengalaman yang telah aku lalui gitu ya kan yang udah aku share gitu loh di tiktok. Kita akan masuk dulu ke tiktok, sebenarnya sih guys jadi cara untuk jualan tuh beda-beda ya, karena di beberapa video yang aku share itu rata-rata videonya itu ada yang co dan ada juga yang enggak. Tapi yang harus digarisbawahi, untuk upload video supaya banyak yang menarik, supaya banyak orang yang tertarik, sorry, itu harus resolusinya tuh jelas. Jadi videonya tuh harus bener-bener kayak gak blur sama sekali. Misalnya nih aku kan ini ada beberapa video yang video Cina re-upload, tapi kalian jangan salah re-upload ini banyak yang co juga guys. Karena aku juga sempat agak kaget ya, banyak yang co terus lumayan gitu loh untuk naikin komisi walaupun re-upload. Yang jelas videonya itu harus bener-bener kayak jernih gitu loh, enggak blur sama sekali. Contoh kayak video ini juga, ini sama, ini adalah video re-upload yang aku ambil ya dari official store-nya. Tapi video yang ini memang resolusinya juga oke dan banyak yang co juga. Jadi untuk tipsnya supaya banyak yang tertarik dengan video kalian, videonya itu harus dibikin bener-bener kayak jelas gitu loh guys. Jadi kayak ambil videonya tuh kalau misalkan mau re-upload harus yang jernih gitu loh. Kalau misalkan burem kayaknya tuh gak direkomendasiin gitu loh sama tiktoknya. Dan kadang juga orang males ya kalau misalkan lihat video yang bener-bener kurang oke gitu loh dalam yang akan kita upload gitu ya kan. Nih aku mau liatin beberapa produk yang banyak di CO orang dengan video yang resolusinya itu lumayan jelas gitu. Nih data hari ini ada satu barang terjual. Jadi aku tadi baru banget upload yang video Herboris. Kebetulan dapet sampel dan aku buatin videonya. Dan ini ada yang CO1 lumayan kan kita cek dulu. Aku juga baru liat. Ini nih hasil konten penghasilan kotor Rp53.000. Estimasi komisinya di Rp5.400.000 ya. Sekitar 10%an yang aku dapet dari video ini guys nih. Pokoknya video yang tadi aku buat nanti aku liatin ya. Nah aku mau cek beberapa komisi yang aku dapet di pesaran afiliasi. Nah yang tadi aku liatin handuk yang tadi ini banyak yang CO guys tuh. Kalian bisa lihat ya. Ini lumayan banyak sama yang kaftan yang tadi aku shoot ke kalian. Yang tadi aku liatin ke kalian. Video yang lumayan jelas walaupun 1% sih lumayan ya nambah-nambah. Tapi ya untuk paket handuk yang tadi aku buat videonya itu banyak banget yang CO. Kalian bisa lihat ya. Tuh scroll-scroll ke bawah itu rata-rata yang di CO handuk sama kaftan yang tadi videonya aku share. Kalau yang awal-awal itu baru yang Herboris yang tadi aku share. Yang tadi aku buat videonya itu baru ada satu yang CO di tanggal 29 April hari ini ya. Nah jadi tipsnya dari aku pertama kalian buat video yang menarik, yang jelas gitu loh. Yang unik gitu Wimsnya ya ada tulisan estetik dan lain-lain gitu lah pokoknya. Ini video Herboris yang tadi aku buat ternyata ada yang CO juga. Nah ini kebetulan aku dapet sampel guys. Jadi ini niche-nya agak random. Karena kenapa? Karena aku ada beberapa produk yang dapet sampel dari supplier. Makanya dibuat di video aku. Makanya ini sebenernya niche-nya itu adalah fashion. Tapi karena ada beberapa sampel yang masuk ke akun aku. Kayak contohnya Herboris. Herboris ini baru video opening aja. Maksudnya kayak video awal. Aku belum reviewin produknya. Jadi bener-bener baru reviewin dari fotonya aja. Kemudian aku editing di CapCut. Bentuknya kayak gini. Terus kayak ini juga. Ini aku dapet sampel juga. Makanya aku promosiin. Dan kemudian alhamdulillah banyak yang CO juga. Kalau ini aku bener-bener ambil dari si official store-nya aja. Jadi gak dapet sampel. Karena memang ini tuh niche-nya untuk akun aku di bidang fashion. Cuman karena ada beberapa yang kasih sampel. Kayak handu. Kemudian body serum. Jadi agak ada beberapa video yang lain gitu loh. Selain fashion. Tapi gak apa-apa. Kita kan dapet sampel. Jadi wajib banget untuk mempromosikan kan di akun kita gitu. Nah kemudian tips yang selanjutnya. Selain video yang harus cernih. Kalian juga harus pakai kayak lagu-lagu yang memang lagi hits. Misal yang lagi FYP. Atau yang lagi trending gitu kan. Nah jadi pokoknya tips-tipsnya cuman itu aja sih. Nah buat teman-teman. Kalian kalau misalkan pengen pecah telur. Atau pengen auto banyak yang CO. Usahain videonya bener-bener jelas. Bener-bener jernih gitu ya kan. Jangan sampai buram. Terus yang kedua. Upload video dengan menggunakan konten-konten yang memang lagi booming. Misalnya lagi viral, kayak musiknya lagi viral, tagarnya lagi viral, dan lain-lain. Atau misalkan kayak video yang lagi trending gitu-gitu kan. Kan itu banyak gitu ya yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Kalau misalkan kita mau ngonten. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Buat yang nanya di Youtube aku. Sebenernya tipsnya sih sederhana. Cuman ya kita juga kalau misalkan gak ada yang nonton. Atau misalkan gak ada yang CO. Kita juga jadi males ngonten ya kan. Tapi semakin kita sering upload. Semakin kita konsisten upload dengan video-video yang bagus. Itu bakalan ada yang CO juga kok. Yang penting kita konsisten. Oke teman-teman itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.